oke teman teman ku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya iksan di channel sanjevlog nah di pagi hari ini saya mau melakukan proses penyerbukan pada tanaman semangka teman teman dan kebetulan pada pagi ini saya sudah berada di kebun semangka saya sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk penyerbukannya ini nah disini saya melakukan penyerbukan itu di semangka dan biji teman teman sebelum saya menyerbuk saya mencari bunganya bunga jantannya terlebih dahulu ke paritas dipah dan kebetulan disini saya menanam paritas dipah yaitu semangka biji dan paritas non biji yaitu paritas madri teman teman oke disini kita tadi pagi sudah mencari bunganya bunga jantan di semangka biji di semangka biji atau paritas dipah bunganya seperti ini teman teman ini bunga jantannya dia gak ada pentilnya teman teman oke itu cirinya gak ada pentilnya kalau dia bunga betina dia ada pentilnya teman teman seperti ini disini kita akan kawin silangkan atau kita serbukan sebelum penyerbukan biasanya saya menghitung daun dulu jumlah daun saya disini di atas daun sembilan teman teman kenapa saya pakai di atas daun sembilan karena di bawah daun sembilan kebanyakan itu gak jadi teman teman dia gugur setelah diserbuk ataupun seandainya jadi buah itu susah besar ataupun peang itu kebanyakan pengalaman saya bukan berarti di bawah daun sembilan itu gak bisa jadi ya tapi ya gitu banyak yang gak jadi terakhir sia-sia kita kerjanya teman teman oke langsung aja kita proses penyerbukan ya teman teman oke kita ambil bunga jantan dari semangka dipa atau semangka biji kita serbukan ke bunga non biji teman teman ini ciri-ciri semangka yang akan kita serbukan di semangka non biji teman teman itu dia harus ada pentil seperti ini ini namanya bunga betina ini harus ada pentilnya seperti ini oke nanti kita akan serbukan ke sini teman teman caranya gimana caranya gampang cukup ini kan teman 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 tempelkan antara yang ini yang tengah-tengah ini ini tengah-tengah ini ke tengah-tengah ini seperti ini nah seandainya susah ini patahin teman teman patahin seperti ini dan ini sudah saya patahin ini sekarang kita tempelkan seperti ini itu dia nanti akan terlihat serbuknya tuh terlihat teman teman serbuknya nah itu sudah kita serbuk sudah tersebut terakhir tinggal kita tunggu besok hasilnya dan contoh untuk tanaman yang sudah jadi itu seperti ini itu baru penyerbukan dua hari yang lalu dan terakhir jadi ini di atas daun sembilan oke dan dia kalau sudah jadi dia agak mengkilat teman teman setelah ini ini biasanya ini sangat rentan dengan ini sangat rentan dengan alat buah nih kita belum tahu ini bakalan jadi atau enggaknya tapi yang jelas ini sudah jadi berhasil melewati proses penyerbukan teman teman oke sekian dari sedikit ilmu saya yang saya berikan kepada teman teman semua semoga ilmu ini bermanfaat dan saya pamit dulu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati